Tiga orang tewas dalam kecelakaan di ruas tol Purbaluini, Jawa Barat. Seorang oklum polisi dihakimi masa karena jadi pembegal motor. Menteri Sosial geram mendapati bantuan non-tunai COVID-19 tidak sesuai kebijakan. Tiga orang tewas dalam kecelakaan di ruas tol Purbalu. Bersama saya, Salsabila Syaira. Inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa di informasi pertama, kebakaran menghanguskan rumah warga di Tanah Abang, Jakarta sore tadi. Seorang pemadam kebakaran terluka saat proses pemadaman. Api membakar rumah berlantai 2 milik Ketua RT di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta. Tiupan angin yang kencang membuat api semakin membesar. Dengan bantuan warga, petugas berusaha memadamkan api agar tidak menyambar ke rumah sekitar. Sejumlah saksi menyebut, api muncul dari atap rumah yang diduga dari hubungan arus pendek listrik. Jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran cukup menghambat pekerjaan petugas. Pemadaman ini terjadi kendala, kendalanya adalah solo ambon, sumber air yang cukup jauh. Jadi kami melakukan pemadaman ini dengan sistem dinamis untuk pengisian daripada isi solo ambon tersebut. Seorang petugas damkar terluka di kaki karena tertusuk paku saat memadamkan api. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa kebakaran juga melanda sebuah rumah sekaligus tempat usaha di Depok, Jawa Barat. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di lantai dua rumah. Kebakaran api dan asap tebal membumbung dari sebuah rumah di jalan raya RTM Cimangis, Depok, Jawa Barat. Kebakaran membuat warga panik. Beruntung, api tidak menjalar kebangunan di sekitarnya. Empat mobil pemadam kebakaran diturunkan dan dengan cepat memadapkan api. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di lantai dua rumah. Saat kejadian, keluarga ada di lantai bawah. Posisi lagi ada yang zoom meeting, ada yang ini. Setelah melihat putrinya, ada kejadian, ada api. Setelah jadinya api, mereka baru keluar menelpon beberapa, termasuk apolsek dari Cimangis, RT. Dengan rekerja, kita akan berpaksa di Pemadam. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ainews melaporkan. Di Sika Nusa Tenggara Timur, kios hingga rumah warga juga habis di lalap api. Bahkan kebakaran juga menghanguskan mobil dan motor milik warga. Warga desa Namangkewa, Keupante, Kabupaten Sika, dikejutkan dengan kebakaran yang menghanguskan kios dan rumah warga di tepi jalan Transflores. Kebakaran juga menghanguskan sebuah mobil dan satu motor. Dengan dibantu warga, petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang terus membesar. Api diduga berasal dari bensin di kios yang terbakar. Warga yang menjadi korban kebakaran sementara diungsikan ke kantor desa Namangkewa sementara kerugian akibat musibah ini mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sika, Joni Nura, Ainews melaporkan. Sementara itu, pemirsa di Percut Seituan, Sumatera Utara, sebuah mobil terbakar di jalan. Mobil sopir panik sampai meninggalkan mobilnya. Sebuah mobil minibus terbakar di jalan Cemara, Desa Sampali, Kejamatan Percut Seituan, Kabupaten Teliserdang, Sumatera Utara. Beberapa ledakan pun terjadi saat mobil terbakar hingga membuat panik pengendara yang melintas. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung turun ke lokasi kejadian untuk memadamkan kobaran api. Menurut warga sekitar, permula mobil minibus ini terbakar saat pemiliknya tengah memperbaiki kerusakan kelistrikan di bagian mesin. Pemilik mobil sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun upayanya tidak membuahkan hasil. Lalu, mobil meledak dan membakar seluruh isi mobil. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian, setelah dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Guna kepentingan penyelidikan, barang bukti minibus yang terbakar diamankan kemampolsek Percut Saituan. Dari Medan Sumatera Utara, Adipa Lapa Harahap, AINews, melaporkan. Pemirsa sebuah minibus terguling dan menabrak pembatas jalan di tol Purbalenyi, km 86. Akibatnya, tiga penumpang tewas dan tiga lainnya luka-luka. Sebuah minibus terguling di ruas jalan tol Purbalenyi, km 86, Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Celakan terjadi ketika minibus yang melaju dari arah Jakarta menuju Bandung diduga pecah ban depan sebelah kanan. Kemudian terguling dan menabrak pembatas jalan. Akibatnya, dua penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara sopir dan tiga penumpang lainnya mengalami luka berat dan ringan. sementara dugaan awal diperkirakan pecah ban sebelah depan kanan. Mobil oleng dan menabrak pembatas. Untuk kendaraan ada satu, cuma masih dalam penanganan. Korban masih dua dalam penanganan, tiga di rumah sakit. Tadi di TKP sudah dua, sudah meninggal. Korban dibawa ke rumah sakit Abdul Rajak, Purwakarta, sedangkan kendaraan dibawa ke Pul Derek, Jasa Marga, Gerbang Tol Jati Luhur, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, Ainyus, melaporkan. Pemirsa akibat mengompol seorang balita berusia tiga tahun tewas di andiaya ayah kandungnya. Kami akan kembali sejadah, tetaplah di Ainyus Malam. Terima kasih telah menonton!